Pertanyaan sederhananya adalah, gimana sih cara kita menghadapi itu? Saya juga lagi belajar, ini bukan kata saya ya, tapi saya coba merangkum dari beberapa hadis, dari beberapa ayat Mudah-mudahan ini jadi semacam tips dari Allah, dari Rasul Cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan Nabi SAW mengatakan Tidaklah seseorang selesai diuji Baik dia laki-laki, orang yang beriman, atau perempuan yang beriman Baik itu ujiannya terjadi pada dirinya, atau melalui anaknya, atau melalui hartanya Artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan Sampai dia bertemu dengan Allah, dan dia tidak punya dosa Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir, kecuali kalau dosa kita sudah habis Allah akan menguji kita terus untuk Membersihkan diri kita dari dosa Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita Kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih Sehingga kita rito dengan ujian, bukan ikhlas ya Kalau ikhlas ibadah Kalau ujian, rito, rela Saya rito ya Allah, walaupun ini berat Saya rito ya Allah, walaupun saya berharap engkau beri jalan keluar Saya rito ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah Tapi tetap rito, rito diberikan ujian itu Sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban Cuma tidak mau mengeluh Dan berdoa meminta jalan keluar, bukan mengeluh Itu ibadah, berdoa itu ibadah dalam Islam Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa Allah suka dengan hamba yang curhat Nabi itu kalau lagi curhat Doanya aja, bisa berjam-jam cuma doa doang tuh Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan Aisyah lagi tidur Ini jatah malamnya Aisyah Tiba-tiba dia nyari-nyari rabar-rabar Nabi nggak ada, dicari di kamar mandi nggak ada Biasanya Nabi salat di sebelah Aisyah Wah curiga nih, jangan-jangan ke rumah si Fulan Dicari ke rumahnya Ditelepon, nggak aktif, mungkin lagi di cas Datang ke rumahnya Ketuk pintu Hafsah, Nabi di rumah kamu nggak? Nggak Aisyah, beneran, beneran Cari ke rumah Sofia Sofia, Nabi di sini nggak? Nggak, beneran, beneran Cari ke rumah Maria Maria di sini nggak Nabi? Nggak Kemana ya Nabi, rumah istri-istri yang lain? Nggak ada Pas balik ke rumahnya, ngelewat masjid Ngeliat Nabi lagi sujud di masjid Nabawi, di mihrab Dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa Dan sujudnya itu seperti membaca satu juz Al-Quran Dan itu isinya Doa, nangis Robi, 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 Robi Jadi kalau kita katakan Nggak usah banyak berdoa sama Allah Malu Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa Justru sebaliknya Kalau kita jarang berdoa Atau enggan berdoa Buat Allah itu orang sombong Allah nggak suka hamba kayak gitu Kamu nggak butuh saya Sama kayak kita lagi ada masalah Punya teman yang punya kelebihan harta Terus kita kayak bingung gitu Nyari kesana kemari pinjaman Dia nggak dikasih tahu Pas dia tahu dari orang lain Dia ngomong apa? Kamu nggak nganggep saya ya Emangnya saya bukan teman kamu Kok kamu punya masalah keuangan Tapi saya nggak dikasih tahu Malah saya tahunya dari orang lain Tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung Apalagi Allah Kamu punya masalah kok nggak ngomong ke saya Wah ya mbak ku Bukan berarti Allah nggak tahu Allah tahu Cuman Allah Berhak Bukan ingin ya Berhak untuk dilibatkan Allah berhak untuk dicurhatin Allah berhak untuk dijadikan tempat kita Untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah Dalam bentuk curhat-curhat dan doa Sehingga kalau kita berdoa Ya Rabbi Allah langsung Ini korib Mendekat Allah kepada kita Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Kalau kita punya masalah Kita coba Bangun awareness Oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih Terus kita berdoa Ya Allah bantu saya Ya Allah tolonglah saya Istighfar Saya kadang-kadang ngerasa nih Kalau Ada dosa Ada kesalahan Ada kekeliruan yang saya lakukan Misalnya gitu Kalau saya nggak kuat istighfarnya Bentar lagi akan diuji sama Allah Ujian macam-macam Alhamdulillahnya Ujiannya masih ketahan Pasti diuji sama Allah Kalau istighfarnya nggak kuat Taubatnya tuh nggak kuat Langsung diuji sama Allah Dan saya langsung sadar Oh bener Berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah Perkencang lagi Perkuat lagi Istighfar Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat Berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya Otomatis ujian kita durasinya berkurang Makin kuat istighfar Makin berkurang Kalau istighfarnya udah mantap Udah selesai Allah cabut tuh Ujian kita Diganti dengan Kebaikan Jadi teman-teman Kita coba sadari Oh kalau Allah menguji saya Emang saya banyak dosa Sebelum kita mencari kambing hitam Menyalah-nyalahin orang lain Sebelum kita marah Kepada orang lain Kadang wajar kita marah Kepada orang lain Gara-gara ucapannya Komennya Teks dari dia Wajar Tapi sebelum itu Marah dulu kepada diri kita Atas Dosa dan kesalahan kita Yang baru saja kita lakukan Atau yang dulu kita lakukan Dan belum benar-benar kita tinggalkan Kalau kita merasa banyak dosa Di masa lalu Sebelum kita taubat Hijrah Berarti mungkin Itulah alasan Kenapa sekarang kita di uji Setelah hijrah Kenapa agak-agak Harus Apa Jungkir balik Setelah kita hijrah Kenapa harus sedikit Berdarah-darah Setelah kita hijrah Anggap aja itu Untuk Meng Mengkifarat Membersihkan dosa-dosa kita Yang telah lalu Supaya apa Supaya kalau kita Pulang kepada Allah Kita pulang dalam Keren bersih Dan itu pasti akan menjadi Orang yang paling beruntung Daripada nanti Diberesin di akhirat Mending diberesin di dunia kan Soalnya kalau diberesin di akhirat Itu lebih berat Akhirat itu Perlakuannya beda Dengan di dunia Di dunia kalau kita salah Akan di Apa Dibalas oleh Allah Kalau kita belum taubat Dibalas oleh Allah Sama Tapi di akhirat Ukurannya beda Sehingga Heran ya Kalau ada orang yang merasa Beruntung Lolos dari hukuman dunia Dia pikir dia Udah lolos dari hukuman Allah Mending dia beresin deh Di dunia Daripada nanti di akhirat Berlarut-larut Itu bahaya banget Kalau buat saya pribadi Dan saya yakin teman-teman juga Kayak gitu Gak mau ada masalah di akhirat Mending masalah di dunia aja Tapi masalah di dunia juga Kita gak mau berlarut-larut Pengen cepat dimudahin sama Allah Caranya Istighfar 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 Tidaklah Allah memberikan kepada kita Ujian Kecuali salah satu alasannya Pengen menghapuskan dosa Kalau seorang hamba banyak dosa Dan dia gak cukup amal Untuk mengkifarat dosa-dosanya Allah akan menguji dia Dengan rasa sedih Dengan rasa kecewa Dengan rasa Apa Berat Sakit hati Untuk mengkifarat dosa-dosanya Itu yang kita bangun Itu yang kita bangun Sehingga kalau ada masalah Sama orang lain Kita memperbaiki diri dulu Bukan sibuk Dengan kesalahan dia Terus-menerus Yang gak mau kita maafin Misalnya ada teman kita nih Jadi kles sama kita Hal pertama yang kita bangun Astaghfirullahaladzim Saya banyak dosa nih Tapi kan yang salah dia Iya Tapi mungkin dia Gak akan jadi Gak akan mengatakan Kalimat itu Gak akan bersikap kayak gitu Kalau kita gak punya dosa Allah sengaja mengutus dia Untuk menguji kita Lewat kata-katanya Lewat perilakunya Karena kita punya dosa Jadi penyebab pertama di uji itu Bukan teman kita yang salah Itu penyebab kedua Memang dia salah Dan itu harus kita akui Realistis lah Dia salah Dia gak pas Dia gak bijak Dia apa Oke Tapi yang Mentakdirkan dia salah kepada kita Allah SWT Kenapa Allah takdirkan gitu Karena kita masih punya banyak dosa Allah kirim kita ujian Bisa manusia Bisa alam Bisa dalam diri kita sendiri Itu semuanya adalah Cara Allah untuk menguji kita Dan membersihkan dosa-dosa kita Ini yang kita bangun pertama Yang kedua Kata Nabi Di dalam hadis Bukhari May yuridillahu bihi khairan Yang terkenalkan Yufakihu Fiddin Itu yang terkenal Ternyata ada dua modelnya Ada May yuridillahu bihi khairan Yufakihu fiddin Siapa yang Allah pengen Kasih dia kebaikan agama Kebaikan Allah akan buat dia Mengerti halal dan haram Itu berarti Allah sayang sama dia Ini satu model hadis Ada model yang kedua Mirip redaksinya May yuridillahu bihi khairan Yusiba min Hadis Bukhari Siapa yang Allah pengen Ngasih dia kebaikan Allah uji Kok gitu caranya Ternyata kayak gitu rahasianya May yuridillahu bihi khairan May yuridillahu bihi khairan Siapa yang Allah pengen Ngasih dia kebaikan Allah kasih dia musibah Atau ujian Kenapa bisa seperti itu Ustaz Seolah-olah Allah bilang Di dalam ayat itu Kalau kalian mau dapat kemudahan Biasanya lewatnya Kesusahan dulu Kalau kalian pengen dapat keberuntungan Biasanya dapatnya kerugian dulu Tapi keberuntungan dan kerugiannya Pasti gak sebanding Keberuntungannya jauh lebih besar Daripada kerugiannya Kerugian itu kayak modal doang DP Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah Allah kasih kita DP DP nya apa? Ujian DP nya musibah DP nya rasa gak nyaman Itu DP tuh DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap Hadiah-hadiah besar Yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya Cuman Banyak orang yang menolak DP ini Eh sama kayak kita misalnya Kalau kita mau ngasih dia hadiah Kita kasih dia kayak Kejutan dulu Dia lagi ulang tahun nih Disiram air dulu Setelah itu dikasih Hadiah-hadiah yang mahal Rela gak disiram air Demi hadiah? Rela Udah siramin lagi aja Kalau setelahnya ada hadiah Yang kita gak rela Kalau setelah disiram Disuruh bersih-bersih sendiri Dan gak dikasih apa-apa Kan gak rela tuh Berarti ini bab iman Yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah Kan Sabar dan iman itu ternyata Tau aman Kembar Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah Setelah ngasih kita DP ujian Ya kita akan sabar Gak apa-apa deh Bentar lagi mau dikasih hadiah Digini-giniin juga Gak masalah Dibuli Diapain sama Allah Biarin aja Ya Allah saya sabar Kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih Ini masalah yakin Tapi kalau kita gak yakin Ah Apa sih maunya Allah Gitu kan Begitu kalimat ini keluar Maka yang muncul setelahnya adalah Mengeluh Berputus asa Dan gak akan sabar Menghadapi ujian Ujian Kata Nabi May yuridillahu bihi khairan Siapa yang Allah pengen kasih hadiah Siapa yang Allah pengen kasih kejutan Siapa yang Allah pengen kasih pertolongan Siapa yang Allah pengen kasih kebaikan Yusib min Allah akan uji dia dulu Ini Sunnatullah Sehingga kalau kita lagi di uji Yang kita lihat Jangan ujiannya Apa setelah itu Gimana ngeliatnya Ustaz Gak kelihatan Dengan mata hati Istafti kolibak Tanya kepada hatimu Kelihatan gak Dengan mata hati Gimana ngeliat dengan mata hati Dengan iman Saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini Orang Allah sendiri yang ngomong Gak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah Apalagi satu ayat Apalagi dua ayat Fa inna ma'al usri yusro Ditegesin lagi Inna ma'al usri yusro Tapi usir dulu Baru yusir Dikasih kesusahan sedikit Dikasih kemudahan yang banyak Dikasih kesusahan sedikit Dikasih kemudahan yang banyak Ini yang kita coba bangun Tajdidul iman Bangun memperbarui Yakin-yakin-yakin Sehingga ketika kita diuji Sedih Wajar Mengaduh sedikit Bukan mengeluh ya Kalau mengeluh kan Nyalahin Allah Kalau mengaduh Yang namanya orang dicubikin Ah itu mengaduh Tapi kalau Ah apa sih maunya Allah Nah itu mengeluh Antara mengaduh dengan mengeluh Berbeda Mengaduh Itu manusiawi Sedih Itu manusiawi Air mata Bahkan bukan hanya manusiawi Itu rahmat dari Allah Orang yang gak bisa menangis Itu yang bahaya Kalau kita masih bisa menangis Berarti kita masih pekah hatinya Bukankah anak kecil Paling sering menangis Berarti hatinya pekah Siapa lagi setelah ini Anak kecil yang paling sering menangis Cewek Cowok itu emang gak punya perasaan Makanya jarang nangis Cewek dikit-dikit nangis Jangan bilang Oh cemen malasih nangis Apa cengeng apa Enggak Karena dia perasaannya Lebih pekah dari kita Itulah kenapa Allah menitipkan bayi Kepada perempuan Kalau dititipin ke laki-laki Ancur Dibalik kepekaan perempuan Dibalik sensitifnya perempuan Dibalik perasaannya Yang luar biasa Disitu Allah subhanahu wa ta'ala Menitipkan amanah Dia yang paling baik Dalam merawat bayinya Perempuan Secara umum Mungkin lebih banyak bicara Daripada laki-laki Walaupun ada orang Yang perempuan pendiam banget Ada yang gak ngomong sama sekali Misalnya diam-diam aja Ada Tapi secara umum Perempuan lebih banyak berucap Daripada laki-laki Emangnya ini kekurangan Bukan Ini kelebihan Kalau dia berikan itu Dalam hal yang tepat Apa yang tepat Mendidik anak Justru karena perempuan Banyak ngomong Lebih baik dalam mendidik anak Daripada laki-laki Laki-laki itu kurang mendidik Kurang mengedukasi Kepada anak dengan usia tertentu Karena dia jarang memahamkan Salah hanya marah Salah hanya ditegur Kalau ibunya jelasin Nah gini-gini Sebelum tidur ibunya Yang ceritain banyak cerita Saya sendiri ngalamin Sering mana seorang ayah Sama ibu interaksi Sama anak dalam bentuk verbal Sering ibu Jadi Menangis Itu rahmat dari Allah Gak apa-apa Nangis aja Dan itu tidak disebut mengeluh Kamu kok nangis Kan orang Islam harus sabar Emangnya nangis dengan sabar Itu bertolak belakang Sabar tetap sabar Ya nangis jalan aja terus Nangis Nangis apa Nangisnya gak cuma nangis doang Emotikonya juga nangis Berderai-derai gitu Sampai air matanya menggenang Gitu kan ya Boleh lah Ditambah lagi dengan visual Menangisnya Apa posting Bahwa dia lagi tertusuk Duri Dengan apa Postingan Kaktus atau apalah Dia pengen share ke semua orang Bahwa saya sedang sedih Sehingga nanti ketika ada orang Yang menghibur dia Dengan sedikit kata-kata Yang sabar ya Segala macam Wah makin berderai-derai Itu belum jadi Kecuali dia keluarkan kata-kata Mengeluh Baru dia disebut Orang yang Banyak mengeluh Berputus asa Kalau mengaduh Wajar Walaupun ada nabi Udah diuji berat Gak mau mengaduh Apalagi ngeluh Zakaria Digergaji Mengaduh aja gak Kenapa? Karena kata malaikat Kalau kamu mengaduh Ah Sedikit aja Maka Allah SWT Akan menghancurkan Kaum ini Dia kasihan Kepada kaumnya Gak mau mengaduh Satu-satunya Orang yang kita Tidak boleh mengaduh Hanya orang tua Uff atau ah Itu mengeluh Kalau untuk orang tua Kalau yang lain Gak disebut mengeluh Kalau ke teman Malasah Gak apa-apa Jangan sering-sering Tapi Apaan sih Ke teman boleh Tapi ke orang tua Ah saja Itu bukan lagi mengaduh Itu sudah mengeluh Khusus untuk orang tua Kalau diantara manusia Kalau kepada Allah dan Rasul Pastinya lebih dari itu Ketika kita Diam saja Tidak langsung beranjak Gak memenuhi panggilan Allah Itu sudah disebut Bagian dari Kufur ingkar Tapi minimal Kita mungkin masih mengaduh Kita masih menangis Kita masih lelah Kita masih merasa lemah Setidaknya kita tidak mengeluh Kenapa? Kita percaya Allah kalau mengasih hadiah Kepada hambanya DP-nya itu ujian Dan yakinlah Hadiahnya minimal Sepuluh kali lipat Lebih baik daripada ujian itu Minimal Karena gak ada amal soleh Yang dibalas Di bawah sepuluh kali lipat Itu gak ada Amal soleh Amal ya Bukan niat Amal yang udah kita kerjakan Minimal dibalas Sepuluh kali lipat Minimal Maksimalnya Birairi hisab Tanpa batas Birairi hisab Tanpa batas Ada yang tujuh ratus kali lipat Kayak sedekah Tapi tetap aja ayat sedekah Di akhirnya Ujung-ujungnya apa Birairi hisab juga kan Berarti sedekah itu minimal Dibalas Tujuh ratus Kali lipat Minimal Kalau kita yakin Selalu syaratnya Kalau kita Yakin Dan saya ngebuktiin itu Banget Saya pernah ngalamin Lagi jalan-jalan Di sebuah kota Yang ada Becak Kayuhnya Becak sepeda gitu ya Jalan Terus saya bilang Pak Berapa Ongkosnya 20 ribu Udah Naik aja 20 ribu Karena kita keliling-keliling kota Ternyata Saya jadi kasihan sama dia 20 ribu Kasian kan 20 ribu Dibayar keliling kota Walaupun pas mampir beberapa tempat Mungkin dia dapat tips ya Tapi saya gak tega gitu Dia cerita tentang anaknya Lagi sekolah Apa segala macam Makin bikin baper kan Pas selesai Saya kasih dia 100 ribu Dari 20 ribu Dikasih 100 ribu Karena kasihan Dan saya yakin Gak mungkin sedekah itu sia-sia Kan Nabi bersumpah kan Demi zat yang jiwaku Di dalam genggamannya Tidak berkurang harta Karena sedekah Demi Allah Kata Nabi Gak berkurang harta Karena sedekah Berkurang harta Karena belanja Ya Berkurang harta Karena pacaran Banget Modal banget kan Apalagi buat cowok Tapi berkurang harta Karena sedekah Gak mungkin Kata Nabi Demi Allah Gak berkurang harta Karena sedekah Berkurang harta Karena istri Gak Karena memberi kepada istri itu Pahlanya lebih gede Daripada sedekah Makanya Ngemodalin pacaran Setelah nikah Itu tumbuh berkah Modal pacaran sebelum nikah Itu Apes Jadi kalau pengen modal Ngemodalin cewek Traktir Ngapa-ngapain Bayarin Jangan sebelum nikah Sebelum nikah Jadi orang pelit aja Gak apa-apa Tapi setelah nikah Jorjoran Apalagi yang Apalagi yang Bayarin semuanya Kenapa Pahalanya lebih gede Daripada sedekah Bahkan lebih gede Daripada infak Fisabilillah Seorang suami Memberi nafkah istri Itu pahalanya Terkadang lebih besar Daripada kita Berinfak Untuk Fisabilillah Untuk korban perang Saya heran Kalau ada orang Sedekahnya rajin Tapi keistrinya kikir Aneh Berarti dia gak ngerti konsep Padahal Memberi kepada istri itu Selama itu kebutuhan pokok Dan sedikit entertain Gak apa-apa Hasil gak berlebihan Itu luar biasa Makanya saya Kalau jalan sama istri Yang Yang mana Itu yang Onisuka Oh iya Onisuka Kasih aja Kenapa Minta ini Kasih Selama ada kan Kenapa gak dikasihkan ya Nanti Allah ganti Makin rajin kita Ngebayarin istri kita Ngebelanjain istri kita Makin Allah Ngasih yang kita Gak pernah duga-duga Sampai istri kita Cemburu sama kita Kok kamu duenya Banyak banget sih Kan gara-gara Aku sering ngasih ke kamu Yaudah Sini lain lagi Mau di transfer Berapa gitu kan Saya ngasih 100 ribu Ke si bapak Dan saya yakin Teman-teman Sedekahnya pasti Lebih dari itu Karena 100 ribu Saya sebut Kalau sejuta ke atas Saya gak mau nyebut Malu dong Ria Sebenarnya gak pernah sih 100 ribu deh Karena kan kecil Saya kasih 100 ribu Ternyata Begitu saya kasih 100 ribu Dia doa Nah ini nih Pentingnya Sedekah ke orang yang membutuhkan Tapi gak minta-minta Dia tulus Dia langsung doa Ya Allah Pak mudah-mudahan Rezekinya lancar Berkah Bertambah Dan segala macam Bahagia keluarganya Doa-doa ini Semuanya dikabulkan Dalam hitungan hari Pertama Bertambah bahagia Rumah tangganya Dapat kejumpan dari istri Dia nganggap Suami saya cowok banget sih C Satu nih Dua Demi Allah Selang 15 jam Kalau gak salah Karena waktu itu Malam besok paginya Ada orang yang ngejar-ngejar Saya pengen ngasih Hadiah Ustaz Saya pengen ketemu Ustaz Maaf Saya gak bisa ketemu sekarang Lagi rush Lagi tight schedule Gitu-gitu lah Sosok gaya Gak jelas gitu ya Terus Ustaz Saya pengen banget ketemu Dia gak ngomong Pengen ketemu apa Kalau dia bilang Mau ngasih duit Kan langsung Saya prioritaskan Berhubung Dia gak ngomong Yaudah lah Saya sosok jual mahal gitu Tapi yang namanya rezeki Kan gimana kita Tolak Dia dateng kan Saya nolak Pokoknya sebentar aja 5 menit Gak akan ganggu waktu Ustaz Yaudah besok pagi ya Pas breakfast gitu Pakai gaya-gaya dikit Breakfast Pas breakfast Oh ya siap Ustaz Jam berapa? Jam 8 Udah janjian Jam 8 Mungkin orangnya nih Dengar live streaming Pak Jazakumullah Khair jazak Makasih banyak Mudah-mudahan Allah Tambahkan rezekinya Terus Beliau Besok mau flight Ke luar kota Jam 8 Akhirnya ngubungin lagi malamnya Pak Ustaz maaf Gak bisa ketemu besok Karena saya jam 8 itu Jadwal terbang Oh yaudah gak apa-apa Seneng dong saya Gak jadi ketemu kan Tau gitu kan Nyesal saya tuh Seneng Besok pagi Jam 6 pak Ustaz Alhamdulillah Ternyata Penerbangan saya Di delay Ke jam 11 Allah delay penerbangannya Demi ngasih rezeki buat saya Kan luar biasa kan Ini hikmah kepedean saya Ke GRan Kepada Allah gitu Di delay demisa Kan kadang-kadang GR ya Dipada Allah ya Robby akroman Kan gitu ayatnya Allah memuliakan Saya Dengan istighfar tetap Akhirnya saya bisa ketemu Ustaz Saya gak baca WA nya Terlambat baca Baru baca Jam 8 Dia udah mulai Agak putus asa Kayaknya udah gak mungkin ketemu nih Jam 8 pas saya baca Ah Ternyata orangnya Di Apa di delay Udah saya balas Yaudah sekarang saya tunggu ya Jam 9 Maaf Cuma sebentar Gak apa-apa Ustaz 5 menit Datang dia Datang ngasih apa coba Ngasih duit 200 juta Demi Allah Cuman bersalah Beberapa jam Saya tolak-tolak Tau gitu pak Datang malam ini aja Harusnya malam itu juga Saya cari orangnya Kalau perlu Saya nyamperin bapak Saya kejar Manusia gitu banget ya Tapi Masya Allah Disitu saya jadi tahu Oh doa orang itu Lebih akurat Lebih mantep Lebih dijabal Daripada doa Doa saya Mungkin bukan karena sedekah Tapi karena doa setelah sedekah Ya Allah Dan segala macam Dimudahkan sama Allah Itu luar biasa loh Saya gak percaya Saya pikir main-main Ah orang nih iseng Kayaknya pengen ketemu doang Pengen selfie Ternyata pas saya cek Di transfer Di capture Ustaz udah di transfer Saya Wah jangan-jangan Ini jebakan Jebakan batman Gitu Nyari-nyari Sana segala macam Alhamdulillah Ternyata emang Niat baiknya pengen Alhamdulillah saya terkesan Saya dapat hidayah Malah Ustaz segala macam Sekarang saya pengen Membalas jasa Ustaz Walaupun kecil Kecil 200 juta Untung saya gak kaget Dan kemudian pingsan Apa 200 juta Stroke kan ya Bahaya Lebih mahal dari 200 juta Ini nih Keajaiban ya teman-teman Jadi kita tuh Saya kan sering bilang Keajaiban itu Terjadi tergantung tingkat iman Bukan saya udah solep Saya belajar terus Untuk yakin deh sama Allah Modal kita tuh kan gini Sebetulnya kan Duit kita tuh banyak loh teman-teman Cuman gak disimpan di bank Gak disimpan di saku Disimpannya di sisi Allah Bedanya apa sih Kenapa kita Kalau disimpan di bank Tenang Saya lagi punya duit banyak Dari 100 juta Dimana di bank Aman Kenapa kalau disimpan di saku Aman Tenang Kenapa kalau disimpan Allah Gak tenang Kenapa kalau disimpan di Allah Kita bilang gak punya duit Ini kan gak fair sama Allah Gak punya duit nih Siapa bilang gak punya duit Kan ada Allah Tinggal minta sama Allah Tapi gak ada wujudnya Tapi kan ada janjinya Bukankah janji Allah Lebih kuat daripada wujud Bukankah iman Harusnya lebih mantap Daripada sesuatu yang konkret Yang kita lihat Ada duitnya di sisi Allah Kenapa gak dikasih Karena kita belum butuh Kalau kita yakin Duit kita itu ada di Allah Tapi dikasihnya Pas kita butuh Begitu butuh ya Allah Langsung dikasih sama Allah Itu banget Benar-benar terjadi Dalam kehidupan kita Pasti kayak gitu Tingkat Tergantung kita yakin apa Pak enggak Kalau Allah bilang Allah kalau pengen ngasih hadiah Kepada seorang hamba Allah kalau pengen ngasih Kejutan kepada seorang hamba Yusip Allah kasih dia ujian Sedikit aja Kami uji sedikit aja Dengan rasa lapar Dengan rasa takut Dengan sedikit kekurangan Ini dan itu Sedikit Tapi Sampaikan kejutan Kepada orang yang bersabar Sampaikan kejutan Kepada orang yang bersabar Jadi bisa dibilang Kejutan-kejutan hidup kita itu Munculnya Dengan iman dan sabar Dengan iman dan sabar Iman artinya Yakin Husnuzon sama Allah Aku tergantung Prasangkah hambaku Kepadaku Kepada orang yang bersabar